Inilah barang bukti sabu seberat 29,6 kg yang didapatkan polisi dari penggerebekan di sebuah apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sebelumnya polisi lebih dulu menemukan sabu seberat 700 gram dari jaringan yang sama. Total ada 30,3 kg sabu yang disita petugas. Selain itu polisi juga menyita uang tunai senilai 2,3 miliar rupiah, buku rekening bank, 8 unit handphone, sepeda motor, serta 2 unit mobil. Ya sindikat narkotika jenis sabu jaringan Jakarta-Bandung ini terungkap setelah polisi menangkap sejumlah kurir narkoba di kawasan Tanjung Duren dan juga Palmerah, Jakarta Barat. Dari kasus ini polisi kemudian menangkap laku berinisial RZ yang berperan sebagai kurir dan juga penjaga gudang penyimpanan sapi. Ya dari pengakuan keduanya seluruh narkoba didapat dari jaringan internasional asal Malaysia dan dikendalikan oleh narapidana berinisial PR yang saat ini mendekam di sebuah lapas di Jawa Barat. Yang juga membuat miris ini Syarifa, sabu ini juga dipasok ke jaringan kriminal Tenda Oranye. Ini pasti dalam hasil penyelidikan kami memang mereka telah menjuplai tempat yang lain, tetapi hasil analisa kami dan penyelidikan lapangan, termasuk edisiting, bahwa bandar-bandar ini juga pengedar ini menjuplai ke kompeten Tenda Oranye. Jadi kita cukup miris, ini beberapa fenomena yang harus kita pahami bersama, bahwa pelaku-pelaku kelihatan dengan kekerasan ini, apakah jamlet, itu sebagian besar adalah di bawah pengaruh narkoba, khususnya sabu. Terima kasih.